hai assalamualaikum semuanya selamat pagi selamat pagi menjelang siang nah ini saya mau membuat cemilan jadi ini ceritanya saya kemarin ada membeli pisang jantan nah ini adalah pisang jantan kalau kami bilangnya disini ya pisang jantan ini sedang mengkal-mengkalnya dan sedang enak buat digoreng nah pagi ini saya mau menggoreng pisang ini dengan menggunakan apa itu yang tepung roti gitu jadi kayak pisang pasir gitu ya nah pisangnya ini bagus sih enggak masak di peram paksa gitu jadi ini masaknya memang bener-bener pisangnya udah tua nah itu kelihatan saking tuanya pisangnya ini sampai pecah nah saya tuh suka makan goreng pisang yang lebar kayak kipas gitu ya jadi pisangnya ini diiris beberapa bagian tapi enggak sampai putus kemudian diteken supaya dia mengembang seperti kipas lanjut disini saya mau buat larutan untuk menggoreng pisangnya supaya menempel saya buat larutan tepung cuma saya bumbui dengan gula sedikit dan garam oh iya bunda-bunda suka enggak cemilan goreng pisang sih biasanya kalau sedang hak dingin-dingin hujan biasanya enak ini ya buat cemilan buat campur minum teh atau minum kopi nah kalau sudah coklat keemasan seperti ini sudah bisa diangkat nah ini dia hasilnya jadi kalau dialasi sama tepung roti gitu lebih garing gitu ya nah ini saya mau buat satu porsi diberi flas susu gitu lanjut ini di siang harinya sebenarnya saya mau nyetrika ya tapi saya mau istirahat dulu kurang lebih satu jaman lah nanti saya mau bereskan rumah pokoknya kalau sedang ada di rumah sedang enggak banyak kerjaan jadi pengennya itu beres-beres tapi mengingat tenaga juga ya harus speed harus kuat nah ini cerah banget ya sore hari sinar mataharinya masuk ke dalam rumah saking silaunya itu ordengnya ditutup setengah gitu nah sebelum melanjutkan kegiatan biasanya saya mau nyimel-nyimel dulu oke lanjut disini saya mau beres-beres rumah nah saya mau bereskan dulu di bagian sudut yang sempit ini disini adalah tempat pojokan saya bekerja biasanya segala aktivitas mengenai pekerjaan kantor saya bawa saya letakkan disini tempat saya menjahit jadi cukup sederhana ya kalau menurut saya jadi sengaja tidak saya banyakin barang-barangnya karena memang supaya tidak kelihatan sempit gitu nah di belakang pintu itu adalah meja setrikaan jadi disitu juga tempat saya menyetrika nah itu di keranjang adalah pakaian setrikaan saya jadi setrikaan itu sudah menumpuk kurang lebih 2 mingguan ya karena sudah lama juga saya tidak menyetrika karena kemarin itu kan libur jadi pengennya itu benar-benar libur tidak mau ngerjain apalagi setrikaan ini jadi butuh mood banget memulainya ya nggak waktu untuk libur-liburnya selesai dan ayo kita kembali lagi ke rutinitas kita seperti sediakala berberes rumah menyapu menyetrika mau masak karena sudah lama juga saya tidak upload ya sudah beberapa hari karena benar-benar saya pengen libur jadi sekarang cus yuk ah kita kembali lagi semangat lagi menjalankan aktivitas kita sebagai ibu rumah tangga semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan teman-teman bunda-bunda juga jaga kesehatan dan kali ini saya mau bentang ambalnya rencananya mau nyetrika lesihan gitu tapi karena sudah kebiasaan disini jadi saya mau nyetrika disini saja memang kelihatan agak sempit sih ini saya mengambil videonya saja susah ya jadi saya coba ambil dari belakang dulu supaya kelihatan karena di samping kameranya ini adalah pintu biasanya untuk spray kain-kain itu saya buat jadi alas setrikaannya supaya memudahkan saya untuk menyetrika gitu karena kalau dibuat alas gitu ya kan kita nggak capek-capek lagi buat nyetrika seperti kain dan spray gitu kalau teman-teman lebih suka mencuci atau menyetrika nggak suka dua-duanya aduh nah kalau boleh memilih menurut saya lebih enakan menyetrika ya karena kenapa ya karena nggak butuh tenaga-tenaga banget gitu ya kan kalau mencuci kita kena air ya kan kemudian mau menjemur pokoknya agak ribet ya kalau menurut saya tapi kalau menyetrika cuma gosok-gosok gini aja cuma dilipet-lipetin gitu nah itu menurut saya nggak tahu menurut teman-teman enakan yang mana untuk setrikaan pakaian tidak semua pakaian saya setrika ya jadi yang saya setrika itu biasanya pakaian anak-anak terutama pakaian sekolah mereka pakaian kerja dan pakaian untuk keluar rumah sementara untuk pakaian harian itu tidak saya setrika jadi setelah diangkat dari jemuran langsung dilipat itu juga tidak begitu kusut oh ya teman-teman kalau menyetrika lebih memilih untuk lesehan atau menggunakan meja setrika seperti ini kalau untuk saat ini saya lebih suka menyetrika di meja seperti ini walaupun memang tempat mejanya ini terbatas ya jadi tidak begitu lebar karena dulu itu pernah kalau lesehan gitu saya tuh sering apa kesenggol kakinya gitu sama setrikaan nah karena itu jadi sampai saat ini saya lebih memilih biar menyetrika walaupun tempatnya sempit di atas meja setrikaan seperti ini biarlah saya menyetrika seperti ini aja biasanya kalau menyetrika itu enaknya sambil nonton televisi mendengarkan musik ya tapi kalau saya disini karena tidak menghadap ke televisi jadi saya menyetrikanya ini paling nonton youtube nonton vlog teman-teman sambil dengerin musik ceramah jadi nggak ngerasa juga ya kan setrikaan itu selesai nantinya pokoknya ayo bunda-bunda kalau ada setrikaannya di rumah terus yuk kita langsung colokin setrikaannya langsung diguyur buat nyetrikanya pokoknya semangat terus supaya nanti kalau selesai itu pasti akan lega memang untuk memulai segala sesuatu itu terasa berat ya tapi setelah kita melakukannya dan sudah kita kerjakan maka pekerjaan itu juga akan menjadi ringan ayo semangat para bunda-bunda untuk menyetrika pokoknya teman-teman kalau kita punya keinginan dan ada semangat apapun pekerjaannya itu baik itu menyetrika dan lain-lain sebagainya itu akan terasa gampang dan ayo kita selesaikan karena setrikaan kalau nggak diselesaikan pasti akan menumpuk ya makin lama makin beranak-pinak dan kalau sudah menumpuk itu makin males kita mau ngerjainnya dan kalau menyetrika itu adalah hal yang sangat tidak mengenakan ya berat banget untuk mengumpulkan semangat mau menyetrika dan rasanya kalau habis nyetrika itu ngelihat pakaian rapi rasanya betah banget dan rasanya plong gitu aduh selesai nih kerjaan nah itu penampakan kalau saya sedang menyetrikanya berdiri ya kalau saya capek duduk jadi saya berdiri seperti ini ini nah untuk pakaian pak suami biasanya saya gantungin nggak saya lipat jadi saya ambil dari beberapa sisi ya biar teman-teman lihat gimana saya menyetrika di tempat yang sempit ini karena tempat ini adalah tempat multifungsi kalau menurut saya dimana ini ada meja setrikaan dan di sampingnya juga ada meja tempat saya bekerja itu kan kalau saya capek saya duduk kembali pokoknya gitu-gitu deh karena kalau menyetrika seperti ini biasanya sampai satu jam bahkan dua jaman ya karena setrikanya ini lumayan banyak udah dua minggu biasanya kalau pakaiannya baru sedikit itu langsung saya setrika juga nggak bakal selama ini tapi nggak full sih saya nyetrikannya sampai dua jam gitu ya kan nggak ngapa-ngapain gitu tapi biasanya saya tinggal dulu pergi ke belakang makan dulu minum dulu terus ada teman ngobrol dulu jadi bau santai aja nah ini setrikaan saya sudah selesai kain-kain yang tadi saya gunakan sebagai alas tekan udah licin dan gampang untuk saya nyetrikanya oke setrikaan saya sudah selesai itu saya letakkan aja dulu di atas semen jadi nggak saya alasi karena saya nanti langsung mau apa memisahkan pakaian-pakaian tersebut ke dalam lemarnya masing-masing tapi sebelumnya saya mau minum es buah ini dulu ini segar banget ya kalau capek kerja minum es buah kayak gini nanti semangatnya akan timbul lagi untuk es buahnya ini saya pakai buah yang ada aja di rumah papaya terus ada buah semangka sedikit terus yang hitam-hitamnya itu nutrijel cincau ya susunya saya menggunakan susu evaporasi dan tidak saya campurkan dengan pemanis atau gula gitu cukup manisnya dapat dari nutrijelnya dan buah-buahan terima kasih pada teman-teman yang sudah mengikuti video saya saat ini mulai dari saya mau masak cemilang beres-beres rumah lanjut menyatrika semoga kalian suka dengan video ini ketemu lagi kita di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye